Setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara Karena lagu, apa lagu Garuda Pancasila, jadi kita kasih mainan ya Ya toh, biar bisa mainan di rumah toh Pas dulu, Arsyah, mantap Ini buat Arsyah ya, nanti buat mainan di rumah Nanti dipasang di rumah, caranya masang nanti ada di sini Nanti biar dibantu sama Bapak E Sekarang kita mau olah rakyat lagi Terus nanti kita mau bikin konten rakyat Tamiya untuk pemula Stay tune di channel ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tami FB Dan hari ini kita mau kasih tutorial buat pemula Yang udah pro boleh skip Yang pemula silahkan Kalau mau bermain Tamiya atau Mini 4WD Kita kasih tutorial untuk merakitnya Tutorialnya sangat mudah sekali, tidak perlu alat-alat yang lain Cuma butuh obeng sama alat memotong Sebenarnya pakai tangan besar tapi tidak rapi Langsung aja kita buka Mini 4WD-nya Nah ini dia alat-alat yang kita butuhkan untuk merakit Mini 4WD Yang pertama kita butuh baterai karena nanti habis dirakit Kita coba nyala tidak Kita butuh obeng Obeng nanti buat masang rollernya Dan ini kita butuh cutter ataupun tang potong Untuk memotong-motong part dari Mini 4WD-nya Kurang lebih seperti itu yang kita butuhkan Jadi ini seharga Rp10.000 Ini seharga Rp6.000 Dan ini seharga Rp12.000 Ini Rp8.000 Oke langsung aja kita buka Mini 4WD-nya Kita punya Cyclone Magnum Nah ini tampilannya Cyclone Magnum dari Aldi Aldi itu berada sekitar tahun 1996 Hingga saat ini masih ada barangnya Nah tapi stok lama Ini tadi dalamnya isinya ada body Ada gearbox Terus Saya gunakan Bodi, gearbox, sasis Sasis-nya pakai sasis LZ Ini terus ada ban Bannya ban soft Soft tire Kayak gini Ya masih Aldi-Aldi jaman dulu Ini biasanya Nah ini Made in China Biasanya ada tau-nya tapi ini nggak ada Terus ada gear Ada roller Baut Macem-macem Dan ada Ini shaft Terakhir kita dapat Ini Pelek 6 1, 2, 3, 4, 6 6 palang 6 Pelek palang 6 Dari Aldi Biasanya ada marknya Made in China Oh nggak ada Kalau yang Tamiya Disini ada marknya ya Oke itu tadi Isi daripada Box Aldi Cyclone Magnum Karena udah lawas sekali 96 Jadi Udah kayak gini ya Udah Yellowing Oke langsung aja Tutorial yang pertama Pastikan kita Memisahkan Memisahkan Oh ini pakai tangan aja Nah Memisahkan part-partnya ini Dari Apa ya Frame Untuk dipasang nanti ya Jadi Kita pisahkan Bisa menggunakan tangan Tapi Resikonya tidak rapi Seperti ini Bisa menggunakan Yang namanya Tang potong Seperti ini Kalau gunting juga bisa Yang penting Rapi Jadi pastikan Ini part-part ini Semua Nanti terpisah Dari frame ini Contohnya Seperti ini Nah Ini disini ada Tetap ada sisanya Tapi di framenya Disini tidak ada sisa Itulah kelebihan Memakai Tang potong Atau Oppo Kiciniannya Tang pelatuh Lebih rapi Ya Lebih rapi Harganya murah Cuma 10.000 Tang ya Ongkirnya yang mahal Ongkirnya 20.000 Oke Langsung aja Kita snap-snap Nah Setelah kita Pisahkan part-nya Dari Frame-nya Seperti ini Kita kemudian Akan Merangkainya Menjadi Mobil Atau Mini 4BD Ini contohnya Yang sudah dipisahkan Dari part-nya Ini oldie Ada mark-nya 2003 Sasis LZ Oke Kita akan langsung Rakit saja Mudah aja Ngerakitnya Sebenarnya Karena Disini sudah ada Yang namanya Manual book Atau Buku panduan Buat ngerakitnya Kalau mau baca Kalau gak mau baca Ya udah Langsung aja Kita praktekin Yang pertama Biasa aku lakuin Adalah Memasang Ban Ke Apa yang ini Saftnya Saft ban Nah Kalau seperti ini Itu susah Kamu bisa menggunakan Bantuan Meja Atau Disini Nah Pastikan ini Menghadap ke Bawah Lurus Dan Yang ujungnya Atas Masuk ke ban Dan kita dorong Dengan jempol Seperti ini Nah Kurang lebih Seperti ini Kita dorong Sampai masuk Nah Hasilnya Seperti ini Untuk ban belakang Sama juga Kita masukkan sedikit Dan kita dorong Kita dorong Seperti tadi Oke Menggunakan Bantuan meja Atau Terserah Bebas Hasilnya Seperti ini Dan Seperti ini Oke Langsung aja Habis itu Kita pasang Bannya Untuk memasang Bannya mudah Sekali Nah Setelah Bannya udah Terpotong semuanya Ini firelock Dipasang aja Seperti ini Seperti ini Dan Kita Dorong sedikit Kita dorong Terus Jadilah Seperti ini Bannya Oke Lakukan semuanya Di semua Velek yang Tersedia Ban kecil Di velek yang Kecil juga Ban besar Di velek yang Besar Nah Selanjutnya Setelah Bannya terpasang Seperti ini Kita ambil Sasisnya Nah Kita pasang Bannya itu Masuk ke Sasisnya Nanti bakalan Jadinya seperti ini Nah Dan ini Bannya nanti Yang satunya Seperti ini Kurang lebih Seperti ini Tapi Sebelumnya Kita pastikan Di sasis ini Ada penghubung Gear Seperti ini Nah Ini namanya Gear Apa ya Gear penghubung Nah Gear penghubungnya itu Nanti akan Seperti ini Disini Dan Yang satu Ini seperti ini Di manual book Sudah ada Tapi kalau males Tinggal Lihat aja Seperti ini Nah Seperti ini Nanti kita tinggal Masukin Bannya Seperti ini Posisi Yang ada Apa ya Pokoknya Ini ya Ini Yang geriginya Ada Menconol Ada Ini Posinya Di Adep ke dalam Gigi Yang buaya Ini Adep ke sana Nanti posisinya Seperti ini Dan seperti ini Nah Sebelum Ban masuk Ke bodi Atau sasis Kita pasangin Dulu Ini Tembaga Seperti ini Dan kita Kasih ring Atau Apa ya Orang nyebutnya Biasanya Bering Jadinya Seperti ini Nah Karena Saffnya Hedgeagon Jadi Apa namanya Masukinya Hati-hati Karena Kalau Enggak Hati-hati Disini Itu Nanti Bakalan Aus Di Gearnya Ini Jadi Sebelum Masuk ke Gear Ini Tadi Kita Bearing Sama Tembaga Kalau yang Bagus Sudah ada Bearingnya Nah Ini Kita Masukkan Terus Kita Konekkan Disini Dan Kita Dorong Set Sampai Masuk Nah Untuk Sisi Sebelah Sini Juga Sama Kita Kasih Bearing Dulu Dan Kita Kasih Tembaganya Oke Kemudian Kita Pasang Ban Yang Satunya Ban Besar Untuk Yang Di Belakang Dan Kebalik Ban Besar Untuk Yang Di Belakang Kalau Seri Aldi Yang Seperti Ini Nah Kemudian Kita Dorong Pake Tangan Jempol Seperti Nah Kita Dorong Seperti Ini Pake Jempol Biar Rapat Nah Ini Pastikan Gak Oke Nah Kita Lakukan Hal Yang Sama Juga Di Ban Yang Depan Setelah Ban Belakang Jadi Seperti Ini Kita Lakuin Hal Yang Sama Di Ban Yang Depan Kalau Yang Depan Posisi Yang Gigi Buaya Ini Menghadap Kedalam Seperti Ini Nah Posisinya Seperti Ini Geriginya Masuk Ngadap Kedalam Dan Kita Dorong Sebelumnya Tetap Sama Kita Kasih Treatment Kasih Biring Dan Kasih Tembaganya Nah Sudah Terpasang Seperti Ini Dan Seperti Ini Oke Pastikan Semuanya Sudah Bisa Diputer Seperti Ini Atau Bisa Rolling Seperti Ini Bannya Oke Sebelum Kita Pasang Ini Atau Shuff Ini Agar Menghubungkan Ban Depan Dan Belakang Seperti Ini Nanti Agar 4WD Atau 4WD Atau Semua Ban Itu Terhubung Seperti Ini Nah Kita Akan Gearbox Atau Tempat Motornya Itu Nanti Berada Dan Bisa Menggerakkan Empat Rodanya Ini Oke Langsung Aja Kita Pasang Nah Sebelum Kita Pasang Dinamonya Ke Gearbox Ini Pastikan Pinion Sudah Terpasang Masangnya Gampang Aja Seperti Masuk Gini Terus Didorong Pake Jempol Atau Pake Kuku Gini Bisa Atau Menggunakan Alas Seperti Ini Bisa Oke Setelah Terpasang Nanti Ada Penghubung Tembaga Seperti Ini Yang Harus Kita Pasang Seperti Ini Agar Nanti Baterai Bisa Terhubung Ke Dinamo Untuk Menggerakkan Dinamonya Disini Sudah Ada Disini Sudah Ada Instruksi Di Manual Box Tapi Kalau Kalian Males Baca Simak Aja Video Ini Pastikan Kaitnya Semua Terkunci Dengan Rapi Dan Hasilnya Seperti Ini Nah Saatnya Sekarang Kita Pasang Motor Ke Gearbox Di Gearbox Ada Lubang Seperti Ini Jadi Pinion Ini Masuk Ke Lubang Ini Nah Setelah Pinion Masuk Kita Dorong Pantatnya Si Dinamo Ini Agar Masuk Dan Hasilnya Seperti Ini Oke Kemudian Lanjut Kita Pasang Ini Shuff Dari Gear Dalam Dinamo Nah Ini Kita Pasang Seperti Ini Kita Agak Sedikit Dorong Biar Lebih Kenceng Oke Pastikan Ini Connect Dengan Pinion Dinamo Gear Hitam Ini Connect Dengan Dinamo Nah Hasilnya Seperti Ini Terus Kita Tutup Gearbox Menggunakan Tutup Gearbox Bawaan Seperti Ini Dan Kita Dorong Oke Hasilnya Seperti Ini Gearbox Sudah Terpasang Nah Sebelum Kita Pasang Ke Sasis Atau Atau Rangka Ini Kita Pastikan Diberi Dulu Pelumas Karena Bawaan Pelumas Itu Udah Seperti Ini Udah Usang Dan Ini Mungkin Udah Keras Jadi Kita Belikan Kita Belikan Pelumas Yang Modern Atau Yang Baru Kita Kasih Pelumas Agar Gear Nanti Kalau Menggesek Itu Tidak Aus Oke Seperti Ini Nah Kurang Lebih Hasilnya Seperti Ini Dan Langsung Aja Kita Pasang Di Gearbox Nah Ini Pastikan Posisinya Seperti Ini Jadi Kuncian Ini Yang L Ini Melangsung Kesini Kuncian Yang Ini Nanti Masuk Ke Sebelah Sini Seperti Ini Kita Pas Kita Tata Dulu Seperti Ini Dan Kita Dorong Sebelum Itu Kita Pastikan Pasang Blue Ini Saf 4WD Nah Sama Semua Gear Kita Kasih Pelumas Seperti Ini Semua Gear Kita Kasih Pelumas Agar Tidak Aus Oke Langsung Langsung Kita Pasang Gearbox Seperti Ini Set Dan Kita Dorok Nah Pastikan Ada Snap Ada Suaranya Tek Karena Pastikan Ini Semua Terkunci Dengan Baik Oke Ini Sudah Jadi 4WD Nah Di bagian Depan Kita Pasang On-Off Atau Tembaganya Seperti Ini Dan Konektor On-Off Seperti Ini Nah Cara Masanya Gimana Langsung Aja Simak Karanya Mudah Tembaganya Ini Disini Ada Dudukannya Tinggal Dikonekin Seperti Ini Dan Kita Pasang Konektor Seperti Ini Konektor Menghadap Ke bawah Untuk On-Off Seperti Ini Lewat Dalam Tapi Yang Menonjol Ini Menghadap Ke Arah Dinamo Seperti Ini Jadinya Seperti Ini Dan Kita Pasang Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Tutup Tutup Sasis Tutup Apa ya Tutup On-Off Seperti Ini Disini Ada Tuljannya Sasis Super LZ Sasis Dan Kita Dorong Dan Jadilah Oke Jadi Nah Ini On-Off Sudah Bisa Dikerahkan Nah Ini On-Off Sudah Bisa Dikerahkan Oke Sekarang Kita Tes Apakah Ini Sudah Benar-benar Work Dengan Menggunakan Baterai Yang Sudah Kita Siapkan Kita Tes Apakah Ini Sudah Menyala Atau Belum Oke Kita Baterainya Sesuai Disini Ada Instruksi Positif Positif Negatif Negatif Positif Yang Ada Ininya Negatif Yang Nggak Ada Ininya Oke Sip Kita Kunci Pakai Pengunci Baterai Seperti Ini Dan Kita Nyalakan Mini Mini 4 WV Nyalakan Ini Ada yang Nonton Namanya Siapa Arsya Arsya Apa Arsya 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 Kau Mau Ini Mau Nggak Mau Mau Jadi Dulu Nanti Dibawa Bentar Kita Jadiin Dulu Kelas Berapa Kamu TK Oke TK Arsya Nanti Kita Jadiin Terus Kita Kasih Arsya Arsya Dari Mana Rumah Sumberan 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 Mana Nggak TK TK Kelas TK Besar TK Kecil TK Kecil Udah Diajari Apa Di TK Nyanyi Nyanyi Apa Gimana Gimana Garuda Pancasila Nentak Kasih Ini Pancasila Akulah Pendukulmu Satriah Terklamasi Setia Berkorban Untukmu Pancasila Desa Nanggara Raya Adil Mersentosa Pribadi Bangsaku Ayo Maju 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 Oke Tepuk tangan Buat Arsia Tepuk tangan Dulu Kasih Tepuk tangan Buat diri Sendiri Keren Mau ini Ya Mau dipasang Sendiri Nggak Nih Kita ajarin Pasangnya Nih Emang Ini Stikernya Nanti Bisa dipasang Di rumah Nanti Nutupnya Gini Nanti Nutupnya Gini Terus Belakarnya Dikunci Pakai Ini Kuncinya Seperti Ini Ini Kan ada Lubangnya Ini Didorong Seperti Ini Terus Diputer Sudah Jadi Mobilnya Ya Nih Sudah Nyalah Nanti Buat Mainan Di rumah Ya Bentar Ini Dipasang Dulu Ini Biar Kalau Nabra Nggak Apa Ini Namanya Roller Bentar Aku Pasang In Ya Ini Nanti Kalau Nabrak Kena Tembok Bisa Belok Tuh Disini Sama Siapa Ayah Sama Ayah Ini Siapa Kakaknya Siapa Temannya Oh Saudaranya Saudaranya Sama Kelas TK Oh Kelas Satu Tuh Tuh Gimana Tuh Mas Ditempuran Karena Arsya Arsya Apal Lagu Apa Tadi Garuda Pancasila Ya Karena Lagu Apal Lagu Garuda Pancasila Jadi Kita Kasih Mainan Ya Ya Tuh Biar Bisa Mainan Di rumah Tuh Kalau Di rumah Mainan Apa Handphone Bukan Bukan Tidak Pernah Main Mainan Ini Ya Nanti Bisa Mainan Ini Biar Tidak Mainan Handphone Kalau Main Handphone Terus Nanti Sakit Mata Ya Tuh Kalau Kena Air Rusak Jangan Kena Air Karena Ada Baterainya Kalau Ada Baterainya Jangan Kena Air Nanti Mainnya Di Ini Di Lantai Nyalainya Ini Ada On Off Off Itu Mati On Itu Hidup Nanti Tinggal Digeser Aja Gampang Kan Hasil Cita Tanya Pengen Jadi Apa Tanya Tanya Mau Jadi Tentara Mau Jadi Tentara Wah Keren Jadi Tentara Kenapa Pengen Jadi Tentara Kan Bisau Nembak 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 Apa Nembak 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 Pencuri Nembak Nembak Pencuri Oh Gitu Nanti Habis Ini Kita Main Dan Mobil Lan Itu Wah Jangan Perang Jangan Yang Belum Nyarka Itu Ada Air iya itu pakai remote pernah mainan itu ini udah mau jadi nih Aduh ini buat apa sih itu buat apa ya namanya Oli biar enggak karatan ikan iya itu jangan yang ini aja nanti mobilnya dibawa buat mainan iya nanti om mainannya gimana itu kan nanti buat rakit yang ini juga nah ini udah jadi nih nih udah jadi coba Arsyah masak sendiri ya ini 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 kan ada ini masuk ke sini sini coba sendiri nah itu dipegang terus belakangnya kunci-kunci pakai ini ini ada lubangnya atau dipaski satu dua tiga nah dah jadi hidupin 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 Oh iya ini jorong nah itu nyala seneng nggak nah itu karena tadi apal apa lagu apa tadi Indonesia Raya Garuda Pancasila Indonesia tanah airku tanah tumpah daraku disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsa 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 untuk Indonesia raya Indonesia raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia raya merdeka 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 tanahku negeriku yang ku cinta indonesia merdeka hiduplah indonesia raya tas dulu Arsyah mantep ini buat Arsyah ya ini buat mainan di rumah nanti dipasang di rumah caranya masa nanti ada di sini nanti biar dibantu sama Bapak ya atau ibu bisa nanti ada di sini ini aku masukin ya di sini ya ya aku masukin di sini ini mobilnya mau dimasukin apa dibawa dimasukin dimasukin bentar tak foto dulu ya oke itu tadi cara merakit Mini 4WD yang gampang sekali mudah sekali untuk pemula tadi karena ada Arsyah yang menonton dan kita langsung kasih ke Arsyah karena dia lapar lagu Indonesia raya oke terimakasih sudah menonton saya Tomi mulai aja dulu matahun dadah 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 sama Masya dadah makasih Pak ya Mari elang time seperti itu ayo